Selamat bergabung kembali di kanel Salibay teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru, kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Gunung Ciremai di Kabupaten Kuningan merupakan gunung tertinggi di Jawa Barat. Gunung Ciremai ini meliputi tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Kuningan, Kabupaten Cirebon, dan Kabupaten Majalengka. Selain memiliki peson alam yang indah Gunung Ciremai juga banyak memiliki cerita-cerita misteri, salah satunya yaitu legenda Nini Pellet. Nini Pellet dulunya seorang manusia biasa yang tinggal di sekitaran Gunung Ciremai. Nini Pellet adalah seorang perempuan yang sangat cantik, namun selain kecantikannya yang dia miliki, Nini Pellet pun seorang perempuan yang menguasai ilmu kanuragan dari aliran hitam. Nini Pellet mempunyai ambisi yang sangat kuat dan watak yang keras, sehingga ia mempunyai keinginan menjadi seorang penguasa dengan menjadi istri dari para petinggi pada saat itu. Nini Pellet menjadikan Gunung Ciremai sebagai tempat bertapa dan singgah sana. Nini Pellet banyak mendapatkan ilmu kanuragan dan ilmu Pellet, dari sejumlah sosok makhluk halus yang berada di sana. Dengan berjalannya waktu Nini Pellet pun semakin hari semakin menua, kecantikan yang selama ini dia miliki dan dibangga-banggakan perlahan mulai memudar. Karena ambisi Nini Pellet yang tak ingin menjadi tua alias ingin tetap cantik dan awet muda, kemudian Nini Pellet mencari berbagai cara untuk mewujudkan keinginannya. Sampai satu ketika Nini Pellet mendapatkan bisikan bahwa ia harus menyempurnakan ilmunya dengan menggabungkan dari salah satu ilmu yang terdapat dalam kitab mantra asmara. Salah satu ajian dari kitab mantra asmara yang dicari oleh Nini Pellet yaitu ajian jarang goyang. Kitab mantra asmara ini diciptakan oleh pendekar sakti bernama Kibuyut Manguntapa. Kibuyut Manguntapa adalah seorang ulama utusan dari Cirebon yang berasal dari Indramayu. Dengan ilmu dan siasat Nini Pellet, akhirnya dia berhasil mendapatkan kitab mantra asmara dari tangan Kibuyut Manguntapa. Setelah Nini, Pellet mempelajari ajian jarang goyang dan berhasil menguasai ilmu tersebut. Kemudian Nini, Pellet menggabungkan ajian jarang goyang dengan ilmu hitam yang ia miliki. Dengan maksud menyempurnakan keilmuan yang ia kuasai. Dan akhirnya Nini Pellet pun berhasil menjadikan ajian jarang goyang menjadi ilmu Pellet yang sangat hebat. Ketika itu Nini Pellet sudah terlihat sangat tua usianya sudah lebih dari 100 tahun. Namun setelah membaca ajian jarang goyang, Nini Pellet bisa terlihat begitu sangat cantik muda dan menarik layaknya seorang gadis. Maka tak heran banyak pria muda kelopak-kelopak kepincut sama Nini Pellet. Dan Nini Pellet menjadikan pria-pria itu hanya sebagai tumbal kecantikannya saja. Setelah Nini, Pellet puas mempermainkannya para pria muda itu dihabisinya. Nyawa para pria muda itu hanya sebagai tumbal atau sarana untuk memperkuat Nini Pellet agar tetap awet muda. Mengetahui kitab mantra asmara ciptaannya dicuri dan disalahgunakan oleh Nini Pellet, Kibuyut Manguntapa lalu mengutus salah seorang muridnya yang bernama Restu Singgi untuk merebut kembali kitab usaka itu dari tangan Nini Pellet. Restu Singgi pun tentu telah dibekali berbagai ilmu kanuragan dan dibekali pusaka sakti oleh Kibuyut Manguntapa. Mengingat untuk menghadapi Nini Pellet tidaklah mudah. Singkat cerita berangkatlah Restu Singgi ke Gunung Ciremai untuk menghadapi Nini Pellet. Namun sebelum mencapai puncak Restu Singgi sudah dihadang oleh seekor macan kumbang kejadian peliharaan Nini Pellet. Dan terjadilah pertarungan antar keduanya, Restu Singgi pun berhasil menaklukkan macan kumbang tersebut. Kemudian Restu Singgi pun meneruskan perjalanannya menuju puncak Gunung Ciremai. Sesampainya di puncak Gunung Ciremai bertemulah dia dengan Nini Pellet. Nini Pellet yang sebelumnya sudah mengetahui kedatangan murid dari Kibuyut Manguntapa itu, ia sudah bersiap-siap. Nini Pellet pun mengeluarkan ajian jarang goyang andalannya, dengan maksud untuk menggoda Restu Singgi agar kepincut tak keluk kepadanya. Namun ketika Restu Singgi hampir terpengaruh dengan ilmu Pellet Ajian jarang goyang tersebut, datanglah bantuan dari Kibuyut Manguntapa dan embah kusangkan dari jarak jauh melalui gaib. Seketika Restu Singgi pun tersadar lalu terjadilah pertarungan di antara keduanya. Pertempuran itu pun terjadi sangat dahsyat keduanya saling mengeluarkan ilmu-ilmu kanuragan yang dimiliki. Restu Singgi pun kerepotan menghadapi Nini Pellet, dan kemudian dia mencari kelemahan dari Nini Pellet. Dan kemudian Restu Singgi mendapatkan bisikan secara batin dari Kibuyut Manguntapa, dan embah kusangkan tentang kelemahan yang dimiliki Nini Pellet. Cabutlah tusuk konde yang menempel di rambutnya. Kelemahan dari Nini Pellet yaitu tusuk konde yang menempel di rambutnya. Seketika Restu Singgi pun langsung mencabut tusuk konde yang menempel di rambut Nini Pellet, dan Nini Pellet pun merontak kesakitan dan tak berdaya. Nini Pellet pun kalah di tangan Restu Singgi. Dan akhirnya kitab mantra asmara pun berhasil direbut kembali. Namun kesaktian Nini Pellet dengan ajian jarang goyangnya tetap melekat pada diri Nini Pellet. Karena itulah ilmu ajian jarang goyang akhirnya terbagi menjadi dua golongan. Golongan hitam berasal dari Nini Pellet dan golongan putih berasal dari ajaran Kibuyut Manguntapa. Setelah kekalahan itu Nini Pellet memilih untuk tetap berada di Gunung Ciremai. Dia bersemayam dan menjadi salah satu penunggu kawasan Gunung Ciremai. Legenda Nini Pellet ini merupakan cerita masyarakat yang tersebar di wilayah Kuningan. Itulah misteri Gunung Ciremai dan legenda Nini Pellet yang memiliki ajian jarang goyang. Cerita-cerita tersebut melekat dengan cerita Gunung Ciremai. Namun mengenai kebenaran cerita ini perlu dikaji lebih dalam. Terima kasih telah menonton!